Intro Pemirsa pergeseran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Berita Utara kembali digulirkan. Selain pejabat Eseloh 2, 3, dan 4, juga beberapa kepala sekolah turut serta dirotasi. Dengan dihadiri oleh pejabat dari Provinsi Kelimoto Tengah proses pengangkatan dan sumpah janji, dilaksanakan di arena terbuka Tiara Batara pada Kamis 30 September 2021. Dari 188 pejabat yang dilantik Eseloh 2, yaitu Dr. Andas Muhlis sebagai sekretaris daerah menggantikan insinyur Haji Jainal Abidin. Sedangkan Jainal Abidin dilantik menjadi Kepala Bapodalitbang, menggantikan Dr. Andas Muhlis. Kepala RSUD Muara TW DRK Agus Seti Jowati, menduduki jabatan baru sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. Ada pun Dr. Tiur Maida, diangkat menjadi Kepala Tata Usaha RSUD Muara TW sekaligus menjadi PLT Direktur. Selain Eselon 2, ada 3 orang, kemudian Eselon 3 sebanyak 34 orang dan Eselon 4. Sebanyak 87 orang dan Kepala Sekolah 64 orang. Dalam pelantikan juga hanya sebagian yang disebutkan seperti pejabat Eselon 3 dan 4 melalui layar monitor. Hal ini mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan dan waktu yang singkat sesuai arahan Satgas COVID-19. Bupati Haji Nadal Syah selesai pelantikan mengatakan, Rotasi pejabat merupakan hal yang lumrah. Selain bertujuan penyelenggaraan juga meningkatkan profesionalisme. Menurutnya, pejabat merupakan amanah yang harus diemban sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan. Oleh karena itu, pejabat diminta menjaga loyalitas dan meningkatkan kinerja untuk kemajuan daerah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Dr. Randas Mulis usai dilantik mengatakan, Apa yang sudah diamanahkan tentu saja harus dilaksanakan sesuai arahan pimpinan. Dengan amanah yang ini, ya wajib kita siap dan wajib kita membangun. Kita harus menjaga kepercayaan pimpinan. Kita harus terus berupaya untuk meneruskan dan menyesukseskan visi-misi pimpinan. Dan sehingga bisa terwujud visi pimpinan masyarakat berduktura yang religius, mandiri, dan sejangkaan. Jadi kita harus terlalu siap menjalankan amanahnya. Mungkin untuk program terdapatan apa, Pak? Yang pertama memang kami harus meneruskan yang sudah berjalan. Dan kemudian tentu kita harus konsolidasi terus dengan aparat di bawah, para asisten kabak dan kasubak setelah sebuah ustad. Sehingga kegiatan di Sekretariat Daerah berjalan efektif dan efisien. Menurutnya, dalam melakukan tugas juga harus sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah yang sudah dicanangkan. Sehingga akan berdampak membawa kemajuan bagi daerah. Dari Barito Utara, Mardedi, Syarbani melaporkan.